Menang kan ibaratnya ya dielus-elus, dimandiin, dipedikur, di medikur Terus dikasih vitamin, dikasih madu Pokoknya segala kekurangan dia dipenungi kayak gitu giliran Ayamnya ini kalah, gak bisa menang Ibaratnya udah gak laku lagi ya Dicampakkan begitu saja, mau mati di tempat ya biarin aja Segitunya dengan manusianya ya Tadinya gak bisa apa-apa, dia belajar sama seseorang Udah menjadi pinter, udah tahu segalanya Udah kaya raya, udah sukses, lupa ama ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, hari ini saya mau bercerita soal Belajar kehidupan dari sabung ayam Kenapa saya ngambil cerita ini Kayaknya bagi saya itu menarik Dilihat dari lingkungan kehidupan seseorang Kayaknya ya menarik banget Tapi ya apabila ada kesamaan Amat cerita saya Jangan diambil hati Berarti itu sebuah kebetulan Kenapa saya ngambil dari sabung ayam itu Apa namanya Kita mau Sabung ayam sama halnya dengan ngadu ayam ya Kayak gitu ya Kalau seseorang mau Menyambung ayamnya Kan ayamnya ya Di pedikur Di pedikur Terus dikasih Terus ayamnya itu dikasih Vitamin Dikasih madu Terus di Pokoknya di Perhatiin Sebaik mungkin Kayak gitu ya Ibaratnya kayak gitu Dimandiin Di Pokoknya itu Kerawatnya itu melebihi orangnya Kayak gitu ya Terus Giliran ayam Terus ayamnya itu Apa ya Ayamnya itu sangat mahal Kalau pas pertandingan itu menang Ayamnya itu sangat-sangat mahal Berharga banget Sampai orang menawar berapa puluh juta Itu gak dikasih Amat Yang Amat Apa sih Amat orangnya yang punya ayam Kayak gitu Terus giliran Kalah Kalah Ayamnya Terus Kadang kan ada yang mati di tempat Kayak gitu Pas bertarung Kayak gitu Udah dibayarin aja Orangnya juga Enggak peduli Apa Terus juga Yang lain tadinya Mau dijual Udah gak laku Enggak ada yang mau beli Kayak gitu ya Begitupun dengan kehidupan manusia Kayak gitu ya Kadang seseorang Ini yang gampang aja ya Saudara adik Amat Amat kakak Kayak gitu ya Kebetulan Kakaknya itu Orang Orang punya Dia punya usaha Kayak gitu ya Otomatis kan Ya Adiknya ya Masih ya Biasa-biasa aja Keluarganya juga Masih biasa-biasa aja Belum Ada apa Maksudnya itu Belum Perekonomianya Belum stabil Kayak gitu ya Otomatis kan Dia pengen Pengen maju lah Kayak kakaknya Kayak gitu Otomatis kan ya Dia Nyari perhatian Amasi Kakaknya itu ya Si adiknya itu Minta diajarin Ini yang gampang aja Kayak berdagang Kayak gitu Cara berdagangnya Kayak gimana Terus Beli Bahannya Dimana Terus Cara Cara Pengelolaan Dagangan Biar untung Itu gimana Pokoknya ilmunya Dari kakaknya itu Diturunin Amat adiknya Kayak gitu ya Terus juga Kadang itu Adiknya itu Baik hati ya Ngasih makan Masakin yang enak-enak Terus Pokoknya itu Ya Menjilat banget lah Bahasa Bahasa sekarang Menjilat Biar sekiranya itu Dikasihin sama dia Terus Adiknya itu Ya Belak Jadi Jadi Apa itu Bawaannya Si kakaknya itu Di tokonya itu ya Maksudnya Kayak penjualnya Dimana Dia kan udah tau Seluk beluknya Kayak gitu Udah 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 tau semuanya Ibaratnya udah pinter lah ya Si adiknya ini Udah sangat-sangat Pinter Maksudnya Udah handal Udah Udah tau Seluk beluknya Biar dapet untung Gede itu Kayak gimana Kayak gitu Udah tau lah Ibaratnya ya Otomatis kan ditanya Masih kakaknya Adik gimana Udah ngerti belum Udah kak Udah ngerti semua Caranya gini-gini-gini Terus Saran si kakaknya Kamu Dagang sendiri aja Di Lingkungan kamu Misalnya Kebetulan itu Di Si kakak sama adik itu Nggak sekampung Kayak gitu Udah lain Udah jauh Maksudnya Kayak gitu Maksudnya itu kan Si kakaknya dapet Orang mana Si Adiknya dapet orang mana Jadinya kan pisah Kayak gitu Udah nggak sekampung Lagi Kayak gitu Disaranin Sama si Si kakaknya itu Suruh Buka di Tempatnya Kan Kebetulan Tempatnya Si adiknya itu Yang Jualan Berbagai Bahan Kelontong Itu kebetulan Belum ada Terus Ya maksudnya Masih minim Jadinya ya Kebetulan ya Ya Kalau buat dagang Ya Ya lumayan Kayak gitu ya Abis kayak gitu Adiknya ngomong Saya nggak punya modal Kak Gini-gini-gini Jadinya ya Ilmu mah ada Tapi kalau modal Nggak ada kan ya Susah juga Kayak gitu ya Abis kayak gitu Abis kayak gitu Dipinjemin lah Modal Sama si kakaknya Berapa Puluh juta Sepret Kayak gitu ya Otomatis Si adiknya pulang lah Ke kampungnya Dia diriin Toko Kelontong Kayak gitu Maksudnya Serba ada Apa aja ada Kayak gitu Dia kan udah tau Beli Beli dimana Itunya dimana Itunya dimana Udah ngerti semua Dijalaninya lah ya Itu Sebulan dua bulan Alhamdulillah Kemajuannya pesat banget Nggak seperti sih Kakaknya itu Malah kalah Saing sama si adiknya itu Terlalu Apa sih Untungnya itu Sangat gede Selang setahun itu Adiknya itu Apa ya Jadi Bisa beli Rumah bagus Bisa beli ini Bisa beli itu Kayak gitu ya Pokoknya itu Melebihi Kakaknya Untungnya Kayak gitu Pas kebetulan itu Ya namanya Roda kan berputar ya Kebetulan kan Tahun dulu gitu Kakaknya yang jadi Yang Yang kaya raya Sekarang adiknya yang kaya raya Kebetulan itu Si kakaknya itu Ada masalah Dengan Dagangannya dia itu Jadinya itu Dia butuh Suntikan modal Biar Sekiranya itu Dagangannya itu Tetap berjalan Apa Kayak gitu ya Otomatis kan Dianya Ngomong Amasi adiknya Adik Tolongin Si kakak Saya lagi Butuh duit Soalnya Apa Soalnya Dagangannya dia itu Lagi Lagi sepi Terus Ya Modalnya Udah Gak ada Otomatis Yang Apa itu Adiknya kan Utang Utang dulu kan Udah dibayar semua Dia gak ada tanggungan Amasi kakaknya Kayak gitu Pas udah Sukses Kayak gitu ya Otomatis kan Si kakaknya Eh si adiknya Ngomong Kak maaf Soalnya Saya gak Lagi gak Punya duit Kemarin Saya Baru Beli Tanah Misalnya Atau gak Beli tanah Buat Mau diriin Cabang Cabang Dagangannya Dia lagi Kayak gitu ya Ngomong kayak gitu Ibaratnya ya Kakaknya Otomatis kan pulang Kayak gitu Udah lah Gimana Coba lagi Eh giliran Hari berikutnya Datang Gak taunya Kakaknya udah ngomong Katanya Maaf kak Gak Gak punya Soalnya kemarin Saya udah Tak beliin mobil Harganya Segini 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 Otomatis kan Si kakaknya Kayak Apa ya Kayak Pinjemin Duit Katanya Buat beli Itu Giliran kemarin Tahu Kalau kakaknya Itu butuh Banget Kok Barusan Dibeliin Dibeliin Mobil Padahal Tahu sendiri Kakaknya udah ngomong Dari kemarin Kok Kayak gitu Banget Adeknya Jadinya Teriris Gimana sih Rasanya Ibaratnya Dari Dia gak tau Jadi pinter Dari dia Belum tau Apa-apa Jadi udah sukses Sekarang itu Dari dia gak punya Modal Nyampe Nyampe Dia kayak Raya Tapi giliran Udah sukses Kok Kok Kakaknya Minta Pinjem Sedikit Ajaib Barannya Kok gak Dikasih sama sekali Otomatis Kakaknya Kecewa Banget Akhirnya Pulang Terus Ya Namanya Orang kecewa Sakit hati Adalah Sakit hatinya Kayak gitu Otomatis Kakaknya Terpaksa Ya dia Jual Jual Sepunyanya Dia Kayak Jual Rukun Eh Rukun Maksudnya Tempat dia Dagang itu Dijual Terus Dia Pindah Dibikin Kecil-kecilan Lagi Kayak gitu Ya Gimana Lagi Orang Bisanya Juga Kayak Gitu Yang Dia Sebisa Dia Juga Kayak Gitu Soalnya Dia Udah Enggak Minjem Kesana Kesini Udah Enggak Dapet Kayak Gitu Ya Udah Cukup Sekian Video Saya Bisa Diambil Kesimpulannya Ya Apa Ya Nambahnya Sambung Ayam Itu Menangkan Ibaratnya Ya Dielus Elus Dimandiin Dipedikur Dimedikur Terus Dikasih Vitamin Dikasih Madu Pokoknya Segala Kekurangan Dia Dipenuhi Kayak gitu Giliran Ayam Ayam Ini Kalah Enggak Bisa Menang Ibaratnya Udah Enggak Laku Lagi Ya Dicampakkan Begitu Saja Mau Mati Di Tempat Biar Aja Segitunya Dengan Manusianya Ya Antinya Enggak Bisa Apa-apa Dia Belajar Sama Seseorang Udah Menjadi Pinter Udah Udah Tahu Segalanya Udah Apa Udah Kaya Raya Udah Sukses Lupa Ama Yang Yang Ngasih Ilmu Itu Yang Ngasih Modal Modal Dia Maksudnya Itu Tanpa Guna Mikir Dia Itu Atas Usahanya Dia Jerih Payah Dia Ya Jangan Gitu Amat Roda Itu Berputar Ya Sekarang Kamu Sukses Tapi Ya Ingat 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 Yang Bantu Selama Ini Kamu Kesusahan Itu Siapa Ya Sengkak Nya Biapun Sedikit Juga Ya Dibantulah Alakadarnya Itu Udah Seneng Kayak gitu Ya Udah Cukup Sekian Terima kasih Udah Menonton Video saya Apabila Ada Kata-kata Atau Omongan Yang Menyinggung Perasaan Teman-temanku Semuanya Saya Minta Maaf Yang Sebesar-besarnya Terima kasih Sampai Ketemu Di video saya Berikutnya Dadah Dibantulah Dibantulah